Hai assalamualaikum welcome to my channel di video kali ini saya mau membuat soun goreng kangkung jamur kuping mau tahu apa aja bahan-bahannya dan cara bikinnya kayak mana yuk tonton terus video ini sampai akhir ya tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, komen dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari saya terima kasih langkah pertama saya mau rendam dulu sounnya disini saya hanya menggunakan satu bungkus soun ukuran yang kecil untuk cara perendamannya disini saya hanya menggunakan air hangat kuku sebanyak kurang lebih 250 ml saya rendam kurang lebih 5 menitan atau sampai sounnya ini lembut ya ini setelah 5 menit saya rendam teksturnya ini sudah lembut tapi nggak lembut banget ya lanjut saya tiriskan supaya nanti pas dimasak kadar airnya itu sudah tidak ada ya langkah selanjutnya disini saya siapkan satu ikat kangkung beratnya kurang lebih itu 100 gram kangkungnya ini bakal saya petik-petikin ya jika sudah selesai dipetik-petikin ya cuci bersih lalu direndam menggunakan air garam ya supaya binatang-binatang di dalamnya itu keluar atau mati disini saya siapkan 100 gram jamur kuping yang sebelumnya sudah saya cuci bersih disini cara pemotongannya saya iris tipis-tipis menyerupai mie lakukan hingga semua jamur itu teriris ya jika sudah selesai sisihkan dan lanjut siapkan bubuk-bumbunya iris 2 siung bawang merah ukuran besar 3 siung bawang putih 4 biji cabai merah keriting cincang kasar 2 biji cabai merah besar iris serong jika sudah selesai sisihkan terlebih dahulu lalu panaskan secukupnya minyak goreng jika minyak sudah mulai panas tumis bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu tapi disini maaf saya lupa tek tumis bawang merah dan bawang putihnya ini sampai harum jika sudah harum masukkan cabai-cabaiannya tumis lagi hingga cabai-cabaiannya ini layu atau berubah warna atau juga sampai bumbu-bumbu ini matang jika bumbunya sudah mulai layu masukkan kangkung yang sudah dicuci tadi koceng sampai kangkungnya ini sedikit layu jika kangkungnya sudah mulai layu masukkan jamur yang sudah diiris koceng sebentar sampai jamurnya ini merata dengan kangkungnya jika sudah merata masukkan sounnya aduk merata hingga sounnya ini tercampur dengan kangkung dan jamur kupingnya masukkan 1 sendok teh kaldu ayam 2 sendok makan saus tiram 2 sendok makan kecap manis aduk merata masak lagi kurang lebih 5 menitan hingga sounnya ini benar-benar kering ya jika sounnya sudah benar-benar kering soun kangkung jamur kupingnya siap disajikan menggunakan nasi hangat gak pakai nasi juga gak apa-apa dimakan kayak gitu aja lebih nikmat banget loh nah untuk teman-teman yang penasaran sama rasanya yuk cobain resep ini ya sampai disini dulu video kali ini terima kasih untuk teman-teman yang selalu hadir dan setia menonton semoga dipanjangkan umurnya diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya amin untuk teman-teman yang baru hadir jangan lupa di subscribe, like, dan komennya ya supaya saya lebih bersemangat bikin videonya dan yang paling terpenting semoga video-video saya selalu bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye assalamualaikum